Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu paling hangat malam ini berkait dengan Mangsa Rogol mengaku biasa tidur bersama adun Perikatan Nasional Wow, ini satu isu yang paling panas apa isinya Dan mengapa wanita yang telahpun menjadi Mangsa Rogol ini Mengaku pula biasa tidur bersama adun PN dan siapa adun tersebut Seorang wanita yang dirogol rakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gombak Setia, Muhammad Hilman Idham turut mengaku Biasa tidur bersama wakil rakyat daripada Perikatan Nasional PN itu Hal itu terbongkar menerusi alasan penghakiman yang menyaksikan Muhammad Zulfahimin Madzir, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun Dan dua sebatan oleh Mahkamah Sheshen, Kuala Lumpur Sehubungan itu, pemerhati politik Najib Bakar bertanyakan Sama ada, Hilman akan membuat laporan polis berhubung dakwaan wanita berkenan Yang telah memberitahu mereka berzina Dalam perbicaraan, rupanya dapat tahu mangsa ini adalah girlfriend Hilman Biasa tidur bersama, biasa mabuk bersama Hari kejadian itu, hari jadi mangsa Hilman bawa dia celebrate Bila dah mabuk, ditempahnya bilik hotel dan ditinggalkan mangsa dengan Zulfahimin Dia bagi je girlfriend, dia kat kawan sendiri Sharing is caring code Amerika sungguh adun PN ini rupanya ya Perlinya Dalam masa sama, Najib menyarankan agar laporan kepada Jabatan Agama Islam Berkaitan perlakuan terkutuk itu dibuat Kalau Hilman tak lapor, kira betullah kan soal beliau Boleh dah ni buat laporan kepada Jabatan Agama Islam terhadap adun PN ini Kerana berzina, tulis Najib lagi Untuk rekod, orang ramai boleh memuat naik Atau memuat turun alasan penghakiman kes rogol Yang membabitkan kenalan pemimpin PN berkenaan Menerusi dokumen mahkamah itu Hilman menjemput wanita berkenaan Untuk sambutan ulang tahun kelahiran Di sebuah restoran di hotel berkenaan Bersama tertuduh Iaitu Zulfahimin dan beberapa lagi rakan lain Pada penghujung tahun 2020 Selepas makan malam di restoran itu Mereka beredar ke bilik karoke Namun melihat keadaan mangsa yang mabuk Tertuduh mencadangkan bilik hotel ditempah Untuk menempatkan wanita tersebut Hilman telah memapah mangsa ke bilik hotel Bersama tertuduh dan tiga lagi individu Namun, mangsa menyedari berada dalam keadaan bogel Lalu setelah terjaga Pada jam 4.30 pagi 5 Disember 2020 lalu Dia membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut Mahkamah Session Kuala Lumpur Akhirnya menjatuhi Muhammad Zulfahimin Mazir 40 tahun Dengan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan Bapak kepada tiga anak berkenan di dakwa morogol Seorang wanita berusia 35 tahun Di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas Pada jam 1 hingga 3 pagi Pada 5 Disember 2020 Mangsa Rogol mengaku Biasa tidur bersama adun PN Si Hilman itu dalam keterangan mahkamah Ingat tak kes kawan si Hilman Yang disabit kes Rogol itu Namanya Zulfahimin Dihukum 13 tahun penjara dan 2 sebatan Tulis Najib Bakar Ad Najib Bakar Di laman Twitter X beliau Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dengan apa yang dikatakan oleh Akmal Saleh Sejak akhir-akhir ini Beliau seakan-akan menongkah arus Dalam kerajaan perpaduan Ada netizen kata Seakan-akan Akmal Saleh ini suara perikatan nasional Dalam kerajaan perpaduan Ada yang menganggap mereka kata Akmal Saleh ini ketua pemuda Amnuka Atau ketua pemuda Perikatan nasional Atau wakil jurucakap perikatan nasional Dalam kerajaan Kelihatan beliau sangat bangga Untuk Cuba menentang Menongkah arus Dalam kerajaan perpaduan Ada yang menasihatkan Akmal Saleh Supaya Pergi sajalah Pindah ke perikatan nasional Di sana Kamu akan dapat Bebas berkata-kata Memperjuangkan Apa yang anda mahu Kata mereka Dan ada juga yang kata Akmal Saleh ini Mungkin akan menjadi punca Kekalahan Sabotaj kepada kerajaan perpaduan Dan ada yang bertanya Sebenarnya Akmal Saleh ini Nak apa? Nak kerajaan perpaduan Makin kuat kah? Atau makin lemah? Dia lupakah yang Partinya itu Sedang menumpang Di dalam kerajaan perpaduan Kalau bukan kerana Kerajaan perpaduan Harus diingat UMNO Barisan nasional Tidak akan dapat Apa-apa jawatan Dan Tanpa UMNO Dalam Kerajaan perpaduan pun Anwar Ibrahim Boleh menjadi Perdana Menteri Dengan sokongan Daripada Sabah Dan Sarawak Harus diingat itu Mungkin perkara itu Lupa oleh Akmal Saleh Hari ini Kenyataannya Sekali lagi Mengguris Pakatan Dalam kerajaan perpaduan Apabila beliau Sekali lagi Menyindir Antoni Lok Antoni Lok ini Bukan orang biasa-biasa Beliau Ialah Setiausaha agung Parti DAP Tapi Tapi Ini Akmal Saleh Tak serik-serik lagi Masih pula Menyindir Ketua Sekutu Mereka dalam Kerajaan Dia lupakah DAP itu Sekutu mereka sekarang Walaupun Walaupun mereka Masih tidak serasi Tapi kena terima Itu rakan Sekutu Dengan ini Kata Akmal Saleh Tahniah Menjadi Pemangku Menteri Pendidikan Dr. Akmal Bidas Lok Lagi Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional Yang tidak selesa Antara UMNO dan DAP Terus diuji Dengan Dr. Akmal Saleh Sekali lagi Membidas Sekutunya Antoni Lok Dari DAP Dalam Satu hantaran Di Facebook Petang ini Ketua Pemuda UMNO itu Turut menggesa Saudara Seagama Dan sebangsanya Supaya bersatu Dr. Akmal Dilaporkan Berang Dengan berita Yang memetik Lok Yang merupakan Menteri Pengangkutan Sebagai berkata Syarikat arak Dibenarkan Untuk buat program Kutipan derma Di sekolah Tetapi tidak dibenarkan Mempamerkan Logo mereka Lepas ini Boleh jemput Syarikat judi pula Ke program Dalam sekolah Soal Akmal Saleh Tidak cukup Dengan sumbangan derma Hari ini Nak benarkan Syarikat arak Buat program Dalam sekolah pula Katanya Ketua pemuda UMNO itu Seterusnya Menyindir Setiausaha Agung DAP itu Dengan mengucapkan Tahniah kepada Lok Tahniah lah Menteri Pengangkutan Yang memangku Menteri Pendidikan Tulisnya Sebelum ini Dr. Akmal Mengecam Lok Kerana Mahu Membangkitkan Isu itu Dalam kabinet Berikutan Kontroversi Yang membabitkan Kutipan dana Untuk sekolah Vanikolar Cina Yang melibatkan Tiger Beer Walaupun Kementerian Pendidikan Menghalang sekolah Daripada Menerima dana Daripada Syarikat pengeluar Produk Tembakau Dan Alkohol Pemimpin DAP itu Berkata Tiger Beer Telah menganjurkan Konsep Mengumpul dana Untuk sekolah Cina Selamat 30 tahun Dan ini Tidak menjadi Isu Sehingga Seorang Pemimpin Pembangkang Membangkitkannya Bagaimanapun Dr. Akmal Berhuja Bahawa Malaysia Mempunyai Undang-undang Dan ia tidak sepatutnya Mengikut peraturan Lok Sebaliknya Semalam Lok menjelaskan Bahawa Tiada kelompangan Atau kawasan Kelabu Dalam keputusan Kabinet Mengenai garis Panduan Untuk pengumpulan Dana Bagi sekolah Cina Dia menegaskan Tiada Sebarang perubahan Akan Dia lakukan Selain menjelaskan Bahawa Acara tersebut Yang diadakan Di sekolah Tidak boleh Meliputi Sebarang paparan Dan promosi Minuman Beralkohol Malah Katanya Program Kutipan Derma Untuk sekolah Cina Termasuk Yang diterima Daripada Kilang Arak Kebanyakannya Diadakan Di luar Kawasan Sekolah Dan Dihadiri Ibu Bapak Serta Mereka Yang memberikan Sokongan Kepada Sekolah Berkenaan Beberapa Komen Daripada Natizen Berkait Isu Ini Ialah Kotaro Minami Kata Tak habis-habis Menyalak Kasian Jah Juga Kat Family Si Akmal Ini Kena Tanggung Segala-galanya Katanya EKG Kata Baik Amno Buat Teguran Terbuka Kepada Kepi Ketua Pemuda Amno Mereka Ini Kalau Tidak Maka Boleh Disimpulkan Akmal Ini Kudat Trojan Amno Untuk Menghuruharakan Kerajaan Di Dalam Dari Dalam Tindak Tanduk Akmal Jelas Sebagai Minyak Mencurah Api Yang Dimulakan Oleh Pihak Pembangkang Dalam Erti Kata Lain Beliau Bekerja Untuk Pembangkang Kalau Amno Tidak Boleh Menangani Akmal Maka Lebih Baik Keluar Saja Dari Kerajaan Perpaduan Kata Netizen Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Tidak Tidak